Saudara Jumat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara kesaksian di Persetuan Doa Menyambut Pentecostal. Nah, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian dari Pak Ishak. Pak Ishak ini, pasti kita semua sudah tahu, beliau domisilinya di depan gereja, dan beliau juga menjadi pelayan Tuhan di Pantikasi. Nah, kita mau mendengarkan kesaksian beliau saat COVID, pandemi COVID itu sedang merajalela, sehingga toko harus ditutup. Silakan Pak Ishak bercerita, bagaimana waktu itu didatangi oleh Satpol PP. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Karena Satpol PP itu saya masih di atas, saya turun ke bawah. Pak Ishak masih di atas. Saya yang ketemu dengan Satpol PP saya, saya nggak tahu sama sekali. Jadi, Ibu Ripka yang ada di depan, lalu sedang buka toko. Sedang buka toko ya, silakan. Tapi Satpol PP masuk, lalu suruh tutup. Kalau nggak, bakal kena denda. Kena denda ya. Lumayan dendanya ya, berapa ratus ribu? Ada yang kena denda dua ratus lima puluh ribu, bahkan ada yang kena denda jutaan ya. 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 Jadi, menurut Bu Ripka, ada yang kena denda sampai lima juta ya, Bu. Nah, lalu, mengapa toko Pak Ishak bisa lolos dari denda? Padahal waktu itu, buka toko ya. Saya dibilang ada di atas, dan dibilang tidak sakit. Saya sakit karena kenapa. Jadi, buruk-buruk aja mereka pergi. Ya. Sudah-sudah, kalau gitu nggak apa-apa. Ya. Jadi, karena alasan Pak Ishak di atas sedang sakit, maka Satpol PP dan yang lain segera saja berangkat ya, tidak melakukan denda. Iya. Nah, setelah-setelah yang menarik dari cerita yang akan kita dengar ini, ialah bahwa selama pandemi masih meraja lela itu di tahun 2021 ya, toko paling sedikit harus tutup satu bulan. Sementara kita tahu bahwa penghasilan dari sebuah toko adalah datangnya konsumen. Nah, kalau toko tutup, berarti kan tidak ada pemasukan. Bagaimana berkat Tuhan bisa datang. Namun, kita mau mendengar bagaimana pertolongan Tuhan datang di saat pandemi COVID lagi meraja lela. Silahkan Pak Ishak. Katanya datang seorang konsumen dari Bandung ya. Saya yang temuin, kalau saya sih enggak tahu. Iya. Memang dari Bandung itu tiba-tiba mencari komponen yang sudah... Apa? Sudah ketinggalan zaman. Sudah ketinggalan zaman ya. Sistor yang berbeda dari kaleng itu, butik. Tapi itu bahannya dari germanium, bukan silikon. Tapi kebanyakan yang barang-barang yang sekarang itu dari silikon. Tapi dia cari yang germanium. Kemudian saya yang mesti banyak... Banyak stok. Iya. Dan digorong semua itu. Stok ini dapat dari mana, Pak? Sehingga bisa menyimpan barang lama ini. Barang lama ini. Jadi itu dari... Dari sales yang dulu ya. Sales dari Jakarta. Dari Jakarta. Dia udah enggak... Bahan germanium itu. Dia udah ganti usaha kena air itu. Jadi barang-barang itu dia... Kesayang. Ya. Dari barang-barang itu dibawa dari Jakarta ke toko Pak Ishak. Awalnya Pak Ishak dan Ibu Ripka mengalami kesulitan. Ini bagaimana menjualnya ini ya. Itu kan barang sudah... Barang sudah... Ketinggalan zaman. Radio-radio untuk radio-radio dulu. Dan belum tentu orang... Belum tentu ada yang mau beli. Mau beli. Tetapi akhirnya di Pak Ishak... Akhirnya orang Bandung itu malah borong semua. Ya. Jadi konsumen dari Bandung ini datang membeli. Borong yang transistor-transistor yang dari Girmandu. Ya. Itu berapa kali datang? Yang dari Bandung itu. Dua, tiga kali datang? Kalau enggak salah dia sekitar sebulan ya. Bulak-balik itu dia. Tiga kali datang. Sudah kenalan yang masih punya di mana-mana di sini. Oh. Ada saudara-saudaranya datangnya. Bahkan dia masih mencari sebenarnya. Karena... Di Bapak sudah habis. Sudah diborong sama dia. Kalau boleh tahu itu... Berapa banyak belanjanya? Berapa juta? Kalau di total semua? Lima juta? Sekitar enam juta. Enam juta? Wow. Luar biasa. Pertolongan Tuhan ya. Ya, itu setelah yang tidak diduga. Tidak diduga? Iya. Barang yang sudah... Langkah. Kedaluwarsa. Itu kan enggak apa. Ketinggalan zaman. Walaupun barang itu masih berfungsi ya. Entahlah. Masih. 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 Masih untuk apa enggak tahu. Ya, cuma kan radio-radio sekarang kan sudah tidak pakai transistor seperti itu ya. Germanium. Jadi kesaksian Bapak bahwa di saat toko tutup dan penghasilan benar-benar hampir nol begitu ya. Ternyata pertolongan Tuhan. Tiba sesuatu yang tidak terduga. Tidak terduga luar biasa. Tidak bisa bertahan lah. Bertahan ya. Selama tahun 2021 ini. Toko disuruh tutup karena COVID ya. Karena masih ada ya modal yang bisa kita putarkan. Ya. Karena memang sebagian dibayarkan untuk hutang itu masih juga akhirnya. Jadi. Jadi. Jadi Sudara Jemaat Tuhan. Kesaksian Pak Ishak dan Ibu Ripka ini mengajarkan kita pertama bahwa ternyata Tuhan itu sudah punya rencana yang indah untuk hidup kita jauh-jauh hari. Ya. Apa itu rencana yang indah? Pertama dia mendatangkan seorang katakanlah sales dari Jakarta. Membawa barang apa tadi transistor ya. Ya. Dia borong lagi semua. Lalu Pak Ishak dan Ibu tampung. Walaupun tidak mengerti ini untuk apa. Ya. Ini untuk apa ini. Namun itulah cara Tuhan. Tuhan memelihara kita. Selagi kita belum memikirkannya. Ya kan. Kita kan belum terpikir. Untuk apa barang ini. Ternyata itu nanti Tuhan pakai. Untuk mendatangkan berkat di saat. Ada perintah toko harus tutup karena Covid. Ya. Dan kita sebagai anak Tuhan tentu khawatir. Dari mana nih berkat Tuhan. Ternyata justru berkat Tuhan datang melalui seorang pengusaha yang tidak diduga. Yang Bapak sendiri gak pernah menduga. Tidak pernah menghubungi atau dihubungi ya. Dan dia datang membeli memborong bahkan. Dan bahkan dia masih mencari kalau ada ya. Ya. Jadi saudara jemaat Tuhan. Jangan takut menghadapi keadaan yang sulit. Jangan ragu untuk melangkah. Karena justru pertolongan Tuhan itu bisa datang. Di saat yang tidak kita duga. Di saat dimana orang mengatakan. Bahkan ah barang langkah seperti ini gak akan lakulah. Tapi asalkan kita terus berharap. Banyak cara Tuhan menolong kita. Betul ya Pak Ishak ya. Dan juga Ibu Ripka. Sebagai istri yang berbagi cerita kepada kami. Komisi Perlawatan hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Amin.